Yang pemirsa pelantikan pimpinan DPRD Kota Jambi periode 2024 hingga 2029 yang dikelar di Gedung Suwarnabubi DPRD Kota Jambi, Kamis 3 Oktober 2024, turut dihadiri sejupla Forkopim Dekota Jambi. Pelantikan pimpinan DPRD Kota Jambi yang dikelar di Gedung DPRD Kota Jambi turut disaksikan secara laksuk oleh para tabuda kadiak hadir di ruang rapat paripurda DPRD Kota Jambi. Dalam pelantikan tersebut, para unsur pimpinan DPRD Kota Jambi diambil sumpah jabatan, yakni mulai dari Ketua DPRD Kota Jambi ke Bas Farid Al-Farili, Wakil Ketua M. Yassir, Wakil Ketua Jeffrey Zen, dan Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Naim. Usai pelantikan, para unsur pimpinan tersebut menempati kursi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Jambi yang telah disediakan. Selalu berada di atas saya, bagaimana kita bisa mengaktualisasi kinerja-kinerja rewan. Dan tentunya harapan saya, lima tahun ke depan tidak akan berharmi dan mencetak sejarah tempatnya kawan-kawan. Saya harap teman-teman, sekalian dengan tangan dengan kami, dan dari UPRD, kita membuat kesempatan khas dan membuat organisasi apa yang berbicara dari pemerintah dalam kesempatan ini, istri kebas Farid Alfareli dan Adak serta keluarga terdekat hadir secara langsung mendampingi kebas Farid Alfareli dalam pelantikan tersebut. Sandi Jek TV melaporkan.